Halo semuanya, selamat datang kembali di Youtube Pandah Nah di video kali ini, saya ingin membuatnya satu buah tutorial bagaimana cara untuk mencetak resip pengiriman menggunakan aplikasi yang gratis teman-teman ya di Android menggunakan printer pandah PRJ80PL yaitu aplikasi dari Vida Printer teman-teman Nah untuk pertama-tama, printer saya gunakan printer pandah PRJ80PL ini teman-teman ya printer ini menggunakan baterai teman-teman nah untuk disini, label yang saya gunakan adalah label thermal ukuran 80x120 teman-teman ya ini label thermalnya teman-teman nah untuk cara pemasangannya, printernya ini tinggal dibuka saja tekan tombol ini, maka otomatis covernya akan terbuka nah cara untuk pemasangan labelnya itu tinggal diletakkan saja seperti ini teman-teman tarik keluar sedikit, kemudian tutup nah sudah seperti ini pemasangan labelnya sudah selesai terus kita hidupkan printernya tahan tombol power on-offnya sampai nyala seperti ini nah untuk di LCD indikator ini nama bluetooth akan ter-display teman-teman ya itu nama bluetoothnya MP3BQ ya teman-teman ya terus untuk bluetoothnya juga ketika printer menyala maka bluetoothnya juga akan langsung menyala teman-teman nah ketika sudah menyala seperti ini ya teman-teman tekan tombol ini tombol fit satu kali ya kalau misalnya printer bisa sampai fit sampai dengan batas logik seperti ini artinya printer siap digunakan teman-teman oke nah kita robek nah terus untuk disini untuk aplikasinya teman-teman ya aplikasinya yaitu dari video printer teman-teman cuma untuk kita langsung cari aplikasi video printernya itu tidak bakalan ketemu teman-teman jadi teman-teman ikutin step basic dari video ini maka akan mendapatkan hasil yang sama nah untuk pertama-tama kita akan melakukan pair bluetooth terlebih dahulu teman-teman nah untuk di Android pair bluetooth itu dua kali pertama di dalam menu bluetooth yang kedua di dalam aplikasi jadi ada dua step teman-teman ya nah sekarang kita akan masuk dulu ke step pertama pair bluetooth di menu aplikasi eh menu bluetooth dari smartphone nya masuk ke menu bluetooth nya ya nah disini kita cari MPT3BQ ya kita lihat disini nah MPT3BQ ada nama bluetooth dari printer ini kita pair nanti dia akan minta pin pin nya itu adalah 0 4 kali 1 2 3 4 oke tekan oke nah setelah itu ketika bluetooth ini sudah tersimpan ya berarti untuk step pertamanya sudah selesai teman-teman tetapi printernya belum bisa digunakan ya kita klik MPT3BQ nya itu tidak bakalan bekerja ya karena printer bluetooth memerlukan aplikasi untuk digunakan nah sekarang step pertama sudah selesai sekarang kita masuk ke step kedua yaitu pair di dalam aplikasi nah untuk aplikasi video printer nya teman-teman bisa download gratis itu di google playstore teman-teman ya kita masuk ke playstore ya nah di bagian pencarian ini teman-teman ketikkan video printer nyambung tanpa pisah video printer ya tulisannya seperti ini nyambung ya pencarian nah disini aplikasi yang kita gunakan adalah label printer dari vida printer teman-teman ya jadi kita pencariannya keywordnya menggunakan vida printer nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman kita pilih yang label printer teman-teman oke nah aplikasinya yang ini nah teman-teman bisa download ya bisa install di android teman-teman nah ketika sudah di install teman-teman bisa langsung buka aplikasinya tampilannya seperti ini ini masih ngeblank teman-teman ya kosong nah sekarang kita akan tambahkan dulu printernya pair dulu printernya teman-teman dengan cara klik tambah disini nah disini label printer basic setting ya teman-teman ya printer namenya kita kasih nama printer kita ya namanya bisa variasi disesuaikan kebutuhan contohnya disini panda 80bl ya oke kan nah printer atributnya tipenya bluetooth ya device addressnya kita klik disini maka akan muncul bluetooth atau printer yang sudah terkoneksi disini ya mpt3bq klik disini ya paper labelnya teman-teman ganti ke ukuran 72 paper lengthnya nah length ini artinya tinggi label ya kita pakai 120 kenapa 120 karena kita menggunakan ukuran 80 ke 120 teman-teman nah kenapa label widthnya kita saya masukin angka 72 karena setiap label printer yang ukurannya 80 mm itu lebar cetaknya cuma 72 ya teman-teman ya max width print cuma 72 jadi kita disini isinya 72 nah seterusnya kita masuk ke more setting lagi ya nah disini ada satu yang perlu diganti teman-teman teman-teman lihat ke bagian density print density nya klik disini ganti ke angka 15 teman-teman ya nah setelah itu pilih oke disini ya gambar centang maka akan langsung sudah tersimpan printer nah setelah itu kita langsung klik disini tulisannya print to panda 80 bl kita test print teman-teman ya oke tunggu nah oke kalau misalnya label nya bisa keluar seperti ini artinya dari aplikasi dengan bluetooth nya sudah terkoneksi nah sekarang kita akan coba untuk test print teman-teman ya nah ketika sudah selesai ini kita bisa langsung keluar saja home saja teman-teman nah disini saya akan mencontohkan untuk mencetak Tokopedia dengan Shopee teman-teman ya kita masuk ke Tokopedia ya kita masuk ke bagian pesanan terus ambil pesanan ya saya akan coba ambil random saja yang sudah tercetak ya teman-teman ya ini ini sudah tercetak kita pilih cetak label nah disini keunggulan dari aplikasi ini aplikasinya ini gratis teman-teman dan juga bisa langsung cetak teman-teman tidak perlu untuk save-save file-nya lagi teman-teman oke nah disini kita langsung cetak label nah disini teman-teman klik disini kalau terus pilih semua printer teman-teman nah disini teman-teman lihat printer yang tadi teman-teman kasih nama teman-teman ya disini kita lihat panda 80PL ya disini sudah nyala teman-teman ya jadi namanya sesuai dengan nama yang teman-teman kasih nantinya ya pilih panda 80PL ya pilih cetak printer akan mencetak teman-teman resinya teman-teman oke barcode nya tajam ya cetakannya juga jelas teman-teman nah sekarang ini kan untuk Tokopedia kita akan simpan dulu nanti saya akan tes scan untuk barcode nya teman-teman ya karena apa percuma kalau misalnya kita sudah cetak seperti ini tetapi barcode nya itu tidak bisa di scan oleh barcode scanner teman-teman oke nah dari Tokopedia sudah oke sekarang kita keluar kita masuk lagi ke Shopee ya Shopee kita masuk ke toko saya pilih salah satu transaksi ya perlu dikirim dikirim perlu dikirim ya telah diproses kita ambil salah satu random saja nah ini ya ini cetak label dia akan menjenerate ya kita tunggu nah seperti ini kita bisa langsung pilih cetak ya nah ininya alamat printer nya sesuaikan dengan settingan teman-teman yang di awal ya pilih cetak seperti ini teman-teman oke cetakannya ini untuk Shopee teman-teman ya jadi ini untuk yang di Tokopedia ini untuk yang di Shopee teman-teman jadi untuk aplikasi gratisan dari video printer ini sudah bisa mencetak langsung teman-teman oke nah sekarang untuk testnya disini saya menyiapkan untuk notepad teman-teman ya kita geser ke sini nah saya sudah menyiapkan notepad kita akan coba untuk scan barcode nya teman-teman ya nah untuk scanner yang saya gunakan adalah scanner panda PRJ PT881D ini scanner 1D teman-teman ya lampunya sudah berwarna biru artinya sudah terkoneksi teman-teman nah sekarang kita akan tes scan untuk di Shopee terlebih dahulu teman-teman ya saya tutup ya oke aman Shopee aman sekarang kita geser ke Tokopedia ya Tokopedia ini ya scan oke jadi aman teman-teman ya untuk kedua resinya dari Tokopedia maupun Shopee itu aman dan juga kalau misalnya teman-teman mempunyai toko yang lain seperti Bukalapak Lazada ataupun TikTok itu juga pasti hasilnya bakalan sama ya teman-teman yang hasil barcode nya pasti bisa dibaca teman-teman oke nah scan dulu informasinya tentang bagaimana untuk menggunakan aplikasi video printer di printer panda PRJ 80 BLM teman-teman dia yang digunakan untuk mencetak resi semoga informasinya saya berikan yang bermanfaat dan sampai coba kembali di video-video berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati